Poin apa saja yang perlu kita ketahui ketika mempelajari produk knowledge. Bicara produk knowledge ini modal utama para pelaku usaha sih. Baik itu di bisnis ekspor ataupun bisnis yang lain. Karena ketika kita menjual sesuatu, kita harus tahu terkait produk yang kita jual. Nah biasanya apa saja poin-poinnya yang harus kita gali informasinya dari supplier atau dari produk kita. Biasanya yang pertama nih teman-teman ya ketika mempelajari produk knowledge, ya informasi produknya yang pertama biasanya spesifikasi produk. Spesifikasi produknya seperti apa, kemudian kualitasnya seperti apa, terus kapasitas pasokan. Kapasitas pasokan itu ya kesanggupan supply atau kemampuannya misalkan di produk ini nih yang kita jual, misalkan manggis ya, itu per bulannya mampunya berapa ton yang kita sediakan, yang bisa kita sediakan atau yang supplier bisa sediakan gitu ya. Atau untuk produk-produk yang lain seperti gula aren, ya itu per bulannya misalkan 20 ton atau berapa puluh ton, ya tergantung kesanggupan produsen ataupun tempat produksi kita gitu. Kemampuannya per bulannya itu berapa ton, itu yang disebut dengan kesanggupan supply ya, atau kapasitas pasokan gitu. Nah selanjutnya waktu produksi, waktu produksinya itu dari mulai si barang itu dipanen, kalau produk pertaniannya sampai dengan di packing, sampai siap dikirim itu berapa lama gitu, 3 bulan, eh 3 bulan, 1 bulan kah atau berapa minggu kah gitu, itu kita harus tahu juga gitu. Terus selanjutnya mungkin harga ya, harga pasti sebagai penjual, kita harus tahu juga, kalau untuk produk sendiri mungkin HPP ya, produk sendiri HPP, kalau untuk produk orang lain ya harga jual dari supplier itu berapa. Terus selanjutnya HS Code, HS Code juga nggak kalah penting, karena itu bagian yang penting ya, salah nulis HS Code aja bisa di denda loh kayak kemarin. ya ada yang 118 juta itu kena denda gara-gara HS Code-nya nggak sesuai gitu. Jadi ketika kita memilih produk yang mau diekspor, ya otomatis kita harus tahu juga, ini HS Code-nya itu berapa gitu untuk produk ini. Selanjutnya ya selain apa tadi, HS Code ya, pastinya sertifikasi. Sertifikasi yang dibutuhkan untuk kirim atau ekspor barang ini itu apa aja gitu. atau sertifikasi yang dimiliki sekarang ini, ya produk ini itu apa aja nih, supplier punya sertifikasi apa aja itu kita harus ketahui juga, karena itu modal. Modal ketika nanti ditanya sama buyer, kalau kita nggak paham sama sekali terkait produk knowledge-nya, bakalan gagap kita jawabnya, dan itu membuat buyer ragu dan kabur. Biasanya seperti itu, kadang-kadang kita, ini loh teman-teman ya, kebanyakan kita itu pengennya cari buyer, cari buyer, cari buyer. Padahal secara fondasi, kita produk knowledge-nya nggak terlalu paham gitu. Makanya pas datang buyer pun, ya atau kita dihubungi sama buyer pun, ya diminta informasi terkait produk, kita lama balasnya dan lain sebagainya. Karena memang nggak tahu, kita googling dulu dan sebagainya gitu. Atau tanya-tanya ke supplier dulu, kan buyer mintanya cepat. Makanya itu, buyer langsung kabur aja gitu. Karena kita nggak bisa jawab, itu aja sih. Kadang-kadang kita pengennya tuh buyer, nyari-bayar, nyari-bayar, nyari-bayar. Padahal secara kesiapan dari sisi kitanya aja belum siap. Alat promosinya belum ada. Pengetahuan produk knowledge-nya masih nol gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Apa, setelah HS Code, sertifikasi, yaudah mungkin kurang lebih poin-poinnya informasi terkait produk tuh kurang lebih seperti itu. Semakin detail kalian ketahui terkait produk knowledge-nya, ya itu bakalan semakin bagus. Misalkan terkait manggis ya, sampai daun-daunnya kalian paham gitu ya. Jadi daun manggis ini manfaatnya apa dan lain sebagainya, itu pastinya bakalan lebih bagus. Ya, ketimbang teman-teman cuma tahu tentang manggisnya doang, tapi teman-teman juga tahu terkait sisi lain dari manggis ini manfaatnya. Kemudian mungkin dari ya segi budidayanya seperti apa, ya semakin kalian tahu detail tentang suatu produk, pastinya itu bakalan semakin meyakinkan pembeli kita di luar negeri. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan lain seputar ekspor, ditulis aja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Ini ngomong-ngomong panjang banget ya ngomong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.